Pemirsa satu hari pasca jatuhnya mezanin Tower 2 Gedung Bursa Efek Indonesia. Sejumlah korban kini menjalani operasi karena mengalami luka serius, seperti patah tulang. Dan untuk kepentingan penyelidikan, seluruh karyawan di kantor 2 diliburkan. Satu dari 17 korban dengan kondisi terparah di Rumah Sakit Angkatan Laut, Minto Harjo adalah Deka. Dia berada di Lece 1 saat Gedung BI ropoh. Jika mengalami luka di tulang pinggul, merah tangan, dan tulang belakang, sehingga harus menjalani operasi. Dari 17 korban mahasiswa yang dirawat di RSIL, Dr. Pinto Harjo, hampir semuanya dalam kondisi belum stabil dan masih trauma. Konsep kita, karena ini kasusnya kita anggap disaster lah ya, sebagai disaster, yang kejadiannya mendadak tiba-tiba. Pasti akan ada trauma psikis dan trauma psikis. Besok kita akan terjunkan tim dari psikiatri dan psikolog untuk melakukan asesmen lanjutan terkait dengan traumanya. Selain RSIL, Dr. Minto Harjo, Rumah Sakit Siluam, Jakarta menjadi salah satu tempat rujukan korban robohnya Mezanin Tower 2 Bursa Efek Indonesia. Hingga hari ini, 5 orang sudah menjalani operasi dan rencananya, 6 orang akan menjalani operasi patah tulang, sedangkan 6 orang sudah diperbolehkan pulang. Sementara itu, sejak selasa pagi, polisi dan petugas pengawas ketanaga kerjaan melakukan penyelidikan dan olah TKP di lokasi robohnya Mezanin di Tower 2 Bursa Efek Indonesia, Jakarta. Untuk kebutuhan penyelidikan, Tower 2 BI hari ini ditutup dan seluruh karyawan di gedung 2 diliburkan. Penyelidik juga sudah memeriksa 10 saksi yang terdiri dari mahasiswa, petugas keamanan, petugas resepsionis, dan pegawai BI. Di sana nanti akan melihat, melihat seperti apa, kok bisa patah, kemudian kontrusinya seperti apa, sedang dilihat semuanya. Hari ini belum selesai, masih berlangsung. Jadi kita kan masih menunggu ahli, nanti ahlinya yang menyampaikan. Artinya nanti kita berdasarkan dari ahli lapor. Sebelumnya, sebanyak 90 mahasiswa Bina Dharma dari berbagai jurusan berkunjung ke kantor BI di Jakarta, Sinensia. Sebanyak 50 orang menjadi korban rutuhnya Mezanin gedung berusia 25 tahun ini. Sementara 40 mahasiswa lainnya tidak berada di TKP. Saat ini para korban masih dirawat di sejumlah rumah sakit Jakarta. Tim Liputan Transmedia Terima kasih telah menonton!